Mas, lu kalo misalnya dikasih pilihan nih ya, lu harus pilih satu dari tiga ya. Oke. Lu milih nyokap, istri, atau anak. Maksudnya yang diantara ketiga itu harus sama gue? Iya. Lu berat banget sih ngasih pilihan? Gue pernah dapet itu soalnya. Dan buat gue, wah gila sih. Ya bapak sih gampang, dari tiga pilihan itu pasti satu udah gak ada. Kan anak belum punya. Tapi kan misalkan. Oh iya, oke. Misalkan. Gak ada pilihan lain? Ada, harus milih satu. Hmm, berat ya. Moment of silence. Ya dan itu emang mas. Gue juga. Baik. Sambil mengulur waktu saya berpikir, mau ngingetin di obrolan Wisnu Niko. Kita ingatkan juga bahwa masih dalam masa pandemi. Masih pandemi. Jangan lupa. Wiss, cuci tangan. Nice. Enak nih. Dan hand sanitizer semtronat. Yes. Aerosol ya. Aerosol. Ya kan. But anyway. Gue bingung. Sama kayak gue lu, persis kayak gini. Giem seribu bahasa. Giem. Karena gini, karena gini. Suruh milih antara ibu, istri atau anak. Iya. Kita ngomongin darahnya. Darah langsung secara hubungan garis darah daging, anak dan ibu. Anak dan ibu. Iya kan. Tapi istri bagaimanapun juga partner hidup. Iya. Apalagi kalau udah co-mate dan kita dapet soulmate-nya kita. Dari istri. Anak, flesh and blood. Ibu juga. Flesh and blood. Gak ada ibu, kita gak ada. Iya, makanya. Gini ya, Nuk. Yang namanya hidup itu memang penuh dengan pilihan. Iya. Iya kan. Tiba-tiba gue dikasih pilihan seperti ini pun gue juga bingung sebenarnya. Jujur untuk menjawab. Karena ya, ini adalah sebuah pilihan yang berat. Dan gue rasa juga semua orang. Semua orang pasti akan. Semua orang akan merasa berat lah. Ketika harus memilih itu. Gitu kan. Apakah ibu lo, pasangan lo, atau anak lo gitu. Baru indian. Sebenarnya tadi gue bilang bahwa. Hidup itu pasti ada pilihannya. Iya. Hidup itu pilihan. Iya. Dan ada pilihan. Hidup itu pilihan dan pilihan itu. Pilihan dalam hidup itu selalu ada. Iya kan. Tapi gue jadi tertarik membahas mengenai pilihan hidup. Di saat ini. Oke. Karena memang harus kita akui. Seperti balik lagi tadi kita omong. Hidup itu pilihan. Pilihan dalam hidup itu selalu ada. Iya kan. Lo pilihan menjadi orang yang baik. Lo pilihan menjadi orang yang jahat. Itu ada. Iya. Lo pilihan mau memilih jodoh lo yang A atau memilih jodoh lo yang B. Yes. Itu juga pilihan. Iya dong. Lo mau tinggal di ibu kota. Lo mau tinggal di luar ibu kota. Iya. Lo mau pakai sendal jepit sama lo mau pakai sepatu aja pilihan. Kalau dipikir-pikir semuanya serba pilihan ya mas. Serba pilihan. Semuanya serba pilihan. Lo mau pakai sendal jepit sama sepatu aja itu pilihan. Iya betul. Lo mau pakai mobil. Beli kerjaan. Iya. Lo pakai baju tangan panjang. Pakai baju tangan pendek. Itu pilihan. Iya. Mau rambut modelnya gimana itu pilihan kecuali gue. Emang udah ga ada pilihannya. Mau komen pilihannya mereka. Engga. Gue denger ga. Lo mau pilih model rambut bagaimana itu pilihan kecuali gue. Gue udah ga bisa pilih. Emang begini. Bisa sih. Bisa sih. Engga ga. Gue ada pilihan juga. Gue pakai wig. Ada kok sekarang wig yang tempel. Gue udah sempet nyari kok. Gue udah sempet nyari dan gue berencana. Siapa tau mau berubah perang pilihan. Atau ga pakai AR. Iya. Tapi intinya itu semua pilihan. Iya. Ya dong. Selama pilihan itu. Baik. Tidak merugikan orang lain. Tidak melanggar hukum. Baik. Tidak merugikan orang lain. Itu yang paling penting. Tidak melanggar hukum. Yes. Betul. Buat gue ga masalah untuk dijalankan. Betul. Lu milih. Gue ga tau ya. Coba ya temen-temen. Kasih tau di kolom komen gitu ya. Pilihan pilihan hidup yang dihadapi itu apa aja sih biasanya. Iya. Betul. Gitu. Lu milih. Lu milih apa lagi Anu? Banyak pilihan. Gue pernah dapet. Pernah liat. Quotes. Kalimat sih mas. Do whatever you want. But don't hurt people. Itu juga. Ya penting kan itu kan. Gitu loh. Whatever you want deh. Whatever you want. Ya 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 ya. Whatever you want. Tapi selama as long it's not hurting other people. It's not breaking the law. Yes. Ya silahkan gue go ahead. Ya. Meskipun. Ya tapi. Tapi. Jeleknya nih. Jeleknya ya Anu ya. Jeleknya di Indonesia. Apalagi sekarang-sekarang ini. Banyak orang yang menganggap. Apabila pilihan lu berbeda dengan pilihan gue. Oh ya betul. Dan it means you become my enemy. Yes. Iya kan? Iya kan? Kita mulai dari pilihan pandangan politik. Yes. Pilihan gaya hidup. Lo tau gak? Di Indonesia aja nih. Ya gue gak cuman di Indonesia. Generally luas lah ya. Luas lah. Global ya. World wide ya. Tapi karena kita orang Indonesia. Tapi karena kita orang Indonesia. Kita ngerasain bener-bener impact kayak gue nih. Kayak gue. Tapi lo WNI dan gue nih ayah. Gue WNI. Saya warga negara Indonesia. Sorry. Dari kecil. Saya warga negara Indonesia. Lahir. Besar. Berwarga negara Indonesia. Indonesia. Gitu kan. Nah. Jadi gini Nuh. Ini sedikit cerita ya. Ngomongin soal pilihan soalnya kan. Gue tuh sempet bikin. Konten. Mengenai parenting kan. Dulu. Ada. Bahkan gue tau gak dari sisi parenting aja nih. Wah. Itu tuh beneran Nuh. Itu malah lebih. Kalo menurut gue tuh. Garis kerasnya Edan. Uih. Uih. Gitu. Lo jadi kayak Kang Arman. Ya makanya kan. Sudah-sudah pisan gitu kan. Lo kebayang gak? Lo kebayang gak? Boleh Kang Arman. Boleh Kang Arman. Boleh Kang Arman. Boleh Kang Arman. Kita berpacu dalam memory. Oh bukan. Melody ya sekarang. Kang Arman kan jadi hostnya. Iya. Jadi gini. Working mom sama stay at home mom. Itu aja jadi. Itu kan pilihan. Sebenernya kan. Tapi itu bisa menjadi. Bahkan ibu-ibu yang lahir normal. Dan ibu-ibu yang lahirin sesar. Itu kan pilihan mereka juga ya. Mungkin udah kondisi medis. Lo gak bisa. Gak bisa menggeneralisasikan dong. Iya bener. Itu. Udah gitu. Pilihan apa lagi ya. Banyak pilihan-pilihan yang sebenernya. Akhirnya menurut gue gak perlu diperdebatkan. Gak perlu diperributkan. Gak perlu dipermasalahkan. Tapi akhirnya malah menjadi seperti. Trigger atau pemicu untuk ribut. Iya betul. Terus jadi berkesinambungan. Jadi ke yang lain akhirnya. Iya. Itu tuh. Setuju gue. Iya kan malah jadi kayak. Pengen-pengen gue bahas nih. Emang kenapa sih. Loh udah gitu sekarang gini. Bukannya Tuhan sendiri yang menyiptakan manusia itu berbeda-beda. Itu dia. Lah kenapa abis itu lu mesti ngeributin gue. Mesti sama. Dari ini deh mas. Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Ya kan. Founding founder saja Bineka Tunggal Ika. Ada pepatah bilang apa. Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Iya. Ya kan. Meskipun ada presetannya banyak orang. Bersatu kita teguh. Bercerai kita kawin lagi. Ya ada yang bilang begitu. Menurut gue sih. Ya nggak juga ya. Bukan begitu. Ya itu kan bercandaan. Bercandaan. Jangan serius-serius banget juga kita ngomongnya. Mesti biar relax. Kita share sama. Oh iya serius sama. Berkeceran lama. Oh iya. Ada almarhum BPN. Ya. Almarhum CISNS. CISNS. Ya kan. Maaf nih. Udah pada almarhum yang dua itu. Iya. Udah ketahuan angkatan kita. Udah mendekati usia tua nih memang ya. Nggak. But anyhow. But anyhow. Gua setuju bahwa perbedaan itu janganlah menjadi satu hal yang bener-bener sampai akhirnya bikin ribut ya. Bener. Kita klik yuk. Nah. Di part selanjutnya yuk. Ya iya. I do agree on that. Tapi ironisnya. Banyak. Gitu. Banyak. Banyak kayak gitu. Beda ini.